Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Karena banyak banget teman-teman saya sampai ke murid-murid saya di sekolah yang nanyain tentang maining atau nambang emas dan nambang koin Itu mereka banyak yang nanya mengenai spek kebetulan saya mengajar komputer Jadi mereka beranggapan bahwa tanya ke gurunya gitu ya Saya sampai detik ini belum coba untuk maining gitu ya Tapi saya pelajari juga tentang si maining ini Apa ya... Ya buat saya sih maining ini beda banget sama... Contoh kalau misalkan di dari game itu misalkan what of a crap gitu ya Dulu tahun 2008an itu memang buat para farmer ya di game tersebut Itu per ribunya... Misalkan seribu ya ini ngomong buat orang yang ngerti aja Per seribunya itu sampai 30 dolar Nah... Kalau buat saya sih pada saat itu worth it ya Karena memang capek banget itu bisa seharian Parmernya itu bekerja Kemudian sampai banyak karyawan dan lain sebagainya itu masuk akal Tapi kalau maining... Apa ya... Bitcoin ini ya Atau kripto gitu ya Saya belum menemukan tipik... Apa ya... Efektif buat saya gitu ya Ini khusus buat saya ya Kalau misalkan buat kalian yang modalnya besar gitu ya Yang misalkan modal PC-nya 50 juta, 90 juta mungkin... Agak kerasa mungkin ya Tapi kalau yang modalnya kecil di bawah 10 juta Kalau saya hitung gitu ya Kalau berhitung misalkan kita... Kan kalau mining ini ceritanya mereka itu kan sama GPU ya Sama GPU GPU itu yang PGA gitu kan grafik itu Nah sekarang PGA-nya... Saya juga coba gitu ya Di komputer jadul Yang PGA-nya yang... PGA-nya on board dan sebagainya Itu ketika gue coba itu... Nggak support Berarti ketika gue coba... Misalkan pakai AMD RX 470... Baru ke detects gitu kan Berarti kan pakai PGA yang agak cukup banyak buat gamer lah Kayak gitu Kita... Algoritmanya... Jadi kalau misalkan kita mau jadi mining Kita mau mining... Berarti kita harus banyak PGA Katakanlah PGA misalkan 4 Ya kan... PGA 4 atau PGA 6 lah Kita beli yang second... Tapi resiko cepat tusak Ya kan... Atau misalkan kita... Beli mainboard Mainboard misalkan kita beli... Mainboard yang... Apa ya... Yang slot PCI-nya itu banyak gitu kan... Karena PGA-nya nanti... Digabung sama Racer ya... Racer... Itu harus banyak misalkan ada 6... Ada berapa sesuai dengan PGA-nya... Kalau... Kemudian kita hitung juga... Misalkan belum beli mainboard... Belum beli CPU... CPU juga... Bukan... Power Supply sorry... Beli Power Supply... Kalau gue pelajari sih... Power Supply-nya nggak mungkin... Power Supply yang abal-abal ya... Pasti Power Supply-nya... Power Supply yang bisa menyumplai... Semua Power... Kelistrikan yang bagus... Sehingga... Kalau buat gue sih... Power Supply yang... Minimal 1 juta... Ya kan... Kalau Power Supply yang di bawah... 400... Atau bahkan 200 ribu itu... Power Supply... Odong-odong gitu ya... Tidak sesuai dengan... Perik kemanusiaan dan perik keadilan ya... Buat gamer lah gitu kan... Bukan maini... Nah... Oke gitu ya... Ya mungkin... Power Supply aja... Di atas 1 juta lah... Kalau pengen... GPU-nya kita... 6 minimal gitu... Kemudian apalagi... Misalkan... RAM lah... Kalau RAM sama... Processor mungkin tidak terlalu... Ini ya... Karena... Disitu tulisannya... Si mining ini... Bener-bener... Kerjanya buat si... PGA... Berarti kan Power Supply itu... Harus mendukung power-nya... Karena PGA-nya... Bekerja keras disitu... Kalau processor mungkin... Cuma berpikir buat Windows... Support... Support lah gitu ya... Team support... Apalagi... Casing gak butuh ya... Karena gue liat... Orang-orang itu... Pasti... Naked gitu ya... Tanpa... Yang udah... Gue sebutin tadi... Ya kan... Misalkan punya... Kecepatan... Kurang lebih ya... 27... MH lah ya... MHS gitu kan... Kecepatannya... Kecepatan segitu... Atau... Satu... PGA ya... Kecepatan kayak gitu... Berarti... Kalau misalnya... Dikali 6 mungkin... Ya kan... Speednya... Itu PGA yang GPU... Yang tadi yang gue... Yang... Speednya... Satu GPU ya... Satu GPU... Rata-rata... 27... MHS gitu... Dan itu... Menghasilkan... Satu rig-nya ya... Seratus... Bentar tadi itu... Seratus... Nampuluh... Ya... Seratus enam puluh... Sampai... Seratus enam puluh lima... Nah kan... Kalau... Kalau... Kalau hitungan kalkulasinya... Secara... Bisnis... Karena gak terlalu capek... Mungkinnya dilihatnya... Itu... Perharinya... Kalau... Seratus enam puluh... Atau seratus... Sampai... Seratus enam puluh... Mungkin perharinya... Ya... Sekitar... Satu dolaran... Kalau itu yang gue pelajari... Gitu ya... Satu dolar... Satu hari... Atau satu dolar lebih lah ya... Satu dolar... Sekian lah... Katakanlah... Dua dolar... Kali 14... Mungkin sekitar... Dua puluh... Delapan ya... Dua puluh... Delapan sehari... Modal... Misalkan... Sepuluh juta... Seharinya... Mendapatkan... Dua puluh... Delapan ribu... Ya... Ya... Kalau... Kali sebulan... Berarti... Di bawah... Tujuh ratus ribu... Ya... Kan... Kali sebulan... Dari dua puluh... Delapan ya... Atau... Dua puluh ribu lah... Katakan dibuletin gitu ya... Sekitar enam ratusan ya... Nama ratus ribu... Kalau untuk balik modal... Pertahun... Udah balik modal... Kagak... Dari sepuluh juta... Belum... Nah... Jadi... Kalau... Kata gue sih... Eee... Rugi lah ya... Mining ini... Buat gue sih... Yang modalnya cuma sepuluh juta itu... Kayaknya... Rugi banget gitu ya... Tapi kalau modalnya di atas... Lima puluh juta... Sepertinya... Untung... Dan itu pun... Kita gak boleh ada karyawan... Kenapa? Karena... Kalau ada karyawan... Belum kita bayar karyawan... Itu kan... Belum juga... Kita bayar listrik... Kebayang listriknya berapa... Ya kan... Karena GPU itu sangat... Sangat kencang sekali... Bayar listrik... Ya kan... Belum kita potong listrik... Misalkan sebulan tadi katakanlah... Tujuh ratus ribu... Belum potong listrik... Listrik berapa? Satu bulannya... Dengan ada 6 GPU itu... Ya ini... Ini gambarannya aja lah... Ya... Buat kalian... Kalau... Khususnya yang nanya sama saya... Karena saya... Banyaknya murid-murid saya juga... Yang nonton... Nonton YouTube channel ini... Ya... Saran bapak sih... Buat kalian ya... Yang banyak nanya tentang... Mining... Mining itu apa... Bitcoin itu apa... Ya itu... Jual beli semacam... Semacam... Inilah semacam... Saham juga... Jadi kalau misalkan kita hasil dari mining ini... Ada coinnya... Kita bisa jual di pasar... Gitu kan... Bukan di Cironon... Tapi pasar... Di tanah lah... Gitu ya... Pasar kadang... Naik turun... Emang sih menggiurkan ya... Kalau misalkan kita punya... Coin ini ya... Karena... Satu... Coinnya itu... Harganya itu sekitar... 700 juta... Ya gitu kan... Jadi kalau kita punya... Satu aja ya... Gila kan... Tapi mau nembur satunya itu... Kan banyak nolnya ya... 0,0000... Gak tau berapa itu... Kayak... Bilangan binir... Ya kan... Nah gitu... Kalau ini... Saran dari... Saya aja... Ya... Tapi gue terus terang... Ini bikin video ini... Gue belum pernah jadi mining... Ya... Cuman ini bandingin aja... Ya... Dibandingin... Bandingin sama apa? Bandinginnya sama... Lu jual logo... Ya kan... Lu jual logo di pasaran... Banyak website... Yang... Menerima... Pembuatan logo... Logo itu kalau di luar... Ya... Kalau di website luar... Satu logonya itu... Nggak kayak di lokal... Nggak kayak di Indonesia... Mungkin di Indonesia... Satu logonya... 200 ribu... Ya kan... Satu logo... Kalau di luar negeri... Gue bisa... Pernah tembus... Satu logonya... Satu juta... Sampai... Sampai dua juta lah itu... Itu logo men... Logo perusahaan... Kayak gitu... Itu kalau... Kalau dibandingin... Mau mining... Atau... Membuat logo... Ya lu tinggal pilih aja... Kalau mining... Mungkin... Lu akan dapat perharinya... Kalau logo kan... Belum tentu lu dapat perharinya... Ini... Logis aja lah... Ya... Kenyataan kayak gitu... Jadi lu pilih... Logo... Yang harganya segitu... Lu tinggal punya market aja dulu... Atau punya... Klien dulu aja... Kalau gue sama orang... Apa... Jerman ya... Si orang Jerman itu... Kadang suka nawarin... Logo... Dan sebagainya... Gitu kan... Atau... Bandingin sama lu... Lu buat program... Ya kan... Mining sama lu... Buat program... Emang Apple tuh... Apple ngebandinginnya... Gue... Gue tau... Cuman ini... Karena banyak banget... Yang nanya sama gue... Tentang mining... Kalau gue salahnya... Kasih tau... Tolong... Karena... Gue belum pernah nyoba... Kalau misalkan ada yang... Mau... Gue datengin... Alhamdulillah ya... Gue pengen datengin... Para miner... Ya... Karena... Mungkin itu... Hitungan kasar... Hitungan kasar gue... Gitu ya... Kalau modalnya 10 juta... Dengan... Konsep... Hardware lu yang segitu... Gitu ya... Yang dapatnya... Misalkan 6 GPU tadi... Ya lu... Perbulannya paling sekitar... 700 sampai... 800... Gak akan sampai si juta... Sedangkan lu harus bayar listrik... Harus bayar apa dan lain sebagainya... Mungkin balik modalnya... Setahun lebih lah... Gitu... Ya ini... Ini... Menurut gue gitu... Atau... Atau... Bandingin lagi sama gini... Lu bikin blog... Lu bikin website... Jangan bikin blog... Jangan bikin website... Kalau bikin website... Kan lu harus ada... Cost dari hosting... Cost dari domain... Nah kalau lu bikin blog... Yang blog spot... Kayak gitu... Kemudian... Disitu lu fokus... Memang belum dapat penghasilan dari awal... Tapi kalau lu materinya bagus... Orang banyak yang datang... Orang banyak yang baca... Lu akan dapat adsense... Lebih cepat lagi... Ntar gue bagiin... Sama kalian semuanya... Cara mendapatkan adsense... Dan optimal... Ya... Kalau lu liatnya sekarang... Mungkin udah enak... Tapi... Surah motor... Lu liatnya... Perjalanannya... Memang kalau blogger itu... Banyak juga yang stress... Karena gak diaksesnya sama adsense... Dan lu gak boleh kapok... Kalau mau ke adsense gitu ya... Terus berjuang disitu... Karena... Adsense itu perlu ketekunan dan lain sebagainya... Tapi kalau lu udah tembus... Lu bisa menghasilin... Perharinya... Ya... Enggak 20 ribu... Perharinya lu bisa 100 ribu... 200 ribu... Tergantung... Konten lu banyak yang... Dapat atau enggak... Bahkan gue punya channel youtube ini... Kalah sama... Sama... Website gue... Atau blog gue... Gitu ya... Menghasilannya... Tapi... Semua juga ada jalannya... Ya... Ini keterangan gue... Ini... Ini... Cuman gambaran dari gue aja... Ya... Mendingan jadi mining... Atau... Lu jadi pemograman... Atau lu jadi desainer... Atau lu membuat blogger... Yang konsepnya... Bagus... Oke... Mungkin... Kalau misalkan... Gue banyak yang salah... Tolong... Dikasih masukannya... Karena gue juga belum mempelajari... Ini... Khususan buat... Murid-murid gue... Yang... Udah alumni... Yang banyak nanya... Pak gak jadi mining... Pak gak jadi ini... Karena mungkin sekarang... Mereka sayang sama gue... Gitu ya... Karena sekarang tuh... Murid-murid banyak yang dirumahkan... Banyak yang dipecat... Dan sebagainya... Mereka peduli sama... Gue sebagai gurunya... Dulu dia... Mungkin dia udah sukses... Gitu kan... Dia nawarin pekerjaan... Mungkin malu sama gue... Gitu ya... Ya... Gue alhamdulillah... Di PSBB ini... Banyak yang digarap... Seperti logo... Dan sebagainya... Dan itu harus bersyukur sekali... Walaupun... Memang... Kurang tidur sekali ya... Karena... Ya... Itu choice itu pilihan... Gitu ya... Lu pengen dapetin sesuatu... Merintis ya... Lu harus capek... Lu harus lari... Tapi kalau lu gak mau capek... Ya kayaknya... Lu jadi mining... Tapi modal lu gak bisa... Murah... Karena hitungan tadi gue ya... Yang 10 juta... Dengan 6 GPU aja... Itu penghasilan per hari ini... Cuman... Dibayar... 20 ribu... 25 ribu... Gitu ya... Perharinya coy... Kali sebulan... Lu di... Dikurang dari... 800 ribu... Belum ntar... Kalau di rumah gue nih... Di perumahan gue... Khususnya nih... Ya... Sehari bisa jepret listrik... Itu sampai 5 kali coy... Amazing man... Cuhan... Ya... Bayangin kalau gue jadi mining... Jepret... Gue sedang ngajar di sekolah... Jepret lagi... Apa yang harus gue lakuin... Remot gak bisa... Ya kan... Jadi... Gitu lah ya... Gimana pak... Mau adalah segitu... Buat jadi mining... Bisa ya... Atau... Sebenernya jadi mining... Gak usah... Lu pake GPU... Pake handphone Android lu aja... Bisa mining gitu ya... Ya cuman lemot gitu ya... Lu... Pengen dapetin... 88 ribu aja... Kalau tanpa di push... Ya... Ya... Paling berapa bulan itu... Karena ya... Mereka udah ngitung semuanya... Dengan adanya push... Mereka ada penghasilan... Lu push ya... Lu dapet... 200 ribu... Tapi dipotong sama pushnya... Itu sama aja... Lu beli CPU... GPU dan lain sebagainya... Ya... Belum GPU itu rusak... Kalau lu... Pake Android itu nge-pushnya kan... Lu gak usah pake... Kalau rusak PC-nya gimana... Enggak kan... Lu cuman pake Android... Android lu... Lu kerjain... Atau lu pake gitu kan... Kayak gitu ya... Oke ya... Ini pertemuan pertama... Nah... Mengenai... Bitcoin... Ya... Atau... Crypto... Atau... Mining... Apalah judulnya... Nanti gue juga gak ngerti... Nanti lihat aja judulnya... Pas gue upload ya... Mudah-mudahan manfaat buat kalian... Jadi kalau misalkan... Kesimpulannya... Lu punya uang... 10 juta... Lu mau belajar... Mau ada 10 juta... Silahkan... Kalau misalkan... Untuk belajar... Tapi kalau lu mau profesional... Langkah baiknya adalah... Moda lu harus gede... Karena... Belum CPU-nya rusak... Belum GPU-nya rusak... Dan lain sebagainya... Ya... Pikirin lagi... Kalau gak ngerti... Silahkan masukkan di komentar... Kalau udah ngerti... Kalau gue yang salah... Tolong kasih saran... Karena ini hanya pendapat gue... Ya... Banyak murid gue yang nanya sama gue... Oke... Thank you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Terima kasih telah menonton!